Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai serangan hama ulat kerayak pada tanaman padi Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial silahkan subscribe Yuk dilanjut Ulat kerayak merupakan salah satu hama yang dapat menyerang tanaman padi Ulat ini sering disebut sebagai ulat tentara yang menyerang tanaman padi pada semua stadia Baik fase vegetatif maupun fase generatif Ulat kerayak biasa menyerang pada malam hari Sedangkan pada siang hari larva ulat kerayak bersembunyi pada pangkal tanaman padi Di dalam tanah atau di tempat-tempat yang tersembunyi Serangan ulat kerayak memakan helai-helai daun mulai dari ujung daun sampai tengah daun Dan yang tersisa hanya tulang daun utama yang ditinggalkan Sehingga tanaman padi tanpa helai daun Serangan ulat kerayak ini juga menyerang tanaman padi yang telah membentuk malai dan padi yang sudah mulai menguning Serangan saat padi menguning atau keluar malai sangat merugikan bagi petani padi Karena menyebabkan kehilangan hasil yang cukup tinggi Ada tiga jenis ulat kerayak yaitu Ulat kerayak kelabu, ulat kerayak hitam, dan ulat kerayak bergaris kuning Ketiga jenis ulat kerayak tersebut memiliki karakter serangan yang sama Yaitu dimulai dari fase vegetatif dan fase generatif sampai mengguntingi malai tanaman padi Selain menyerang tanaman padi, ulat kerayak juga dapat menyerang tanaman lain Seperti tanaman jagung, tanaman bawang, dan tanaman cabai Nengat ulat kerayak yang dewasa aktif pada malam hari Pada malam hari serangga dewasa makan, berkopulasi, dan bermigrasi Sedangkan pada siang hari nengat beristirahat di dasar tanaman Nengat sangat tertarik terhadap cahaya pada malam hari Siklus hidup ulat kerayak yaitu Telur ulat kerayak berkelompok yang terdiri dari 90-230 butir Rata-rata 100 butir yang dilundingi oleh suatu substansi yang berwarna putih Diletakkan pada upi atau tangkai daun padi Dan lama stadium meletasnya telur 7-9 hari Larva berwarna kelabu dengan kepala coklat hitam Dan mempunyai 6 instar stadium larva 28 hari Kepongpong umumnya berada di dalam tanah Dan stadium larvanya mencapai 29 hari atau rata-rata 16 hari Sehingga siklus hidup keseluruhan ulat kerayak yaitu selama 30-36 hari Gejala serangan ulat kerayak coklat hitam biasanya menyerang persemayan padi yang sudah tua Semula yang diserang hanya pada bagian pinggirnya saja Akan tetapi kemudian pada seluruh persemayan akan diserangnya pula Sedangkan ulat kerayak kelabu biasanya menyerang tanaman padi di areal pertanaman Tanaman padi yang diserang umumnya tanaman padi yang sudah tua Dengan memakan daun dan tangkai daun putus bahkan tanaman padi muda bisa menjadi habis Sedangkan serangan ulat kerayak bergaris kuning justru menyerang daun muda Dan yang dimakan atau yang diserang tanaman padi yang masih muda Selain itu juga ulat ini dapat menyerang tanaman jagung, tebu, padi gogo dan tanaman palawijo lainnya Cara mengatasi serangan ulat kerayak yaitu Apabila dalam pengamatan ditemukan intensitas serangan masih sangat ringan atau rendah Kita bisa melakukan tindakan pengendalian secara mekanik Yaitu mengambil telur, ulat maupun kepompong Ulat kerayak tersebut mulai dari persamaan hingga pertanaman lalu dibunuh atau dimustahkan Apabila dalam pengamatan didapatkan ulat kerayak sebanyak 2 ekor untuk tiap rumpun padi Maka pengendalian harus segera dilakukan dengan menggunakan insektisida Insektisida yang bisa digunakan yaitu insektisida sintetis agar serangan hama tidak meluas Kebanyakan petani menganggap susah untuk membasmi serangan hama ulat kerayak Sebab jika disemprot insektisida, ulat kerayak masih saja hidup Itu karena ulat kerayak bersembunyi di dalam tanah atau di tempat yang bersembunyi di pangkal batang tanaman padi Cara yang tepat yaitu lakukan penyemprotan insektisida pada sore hari di saat ulat kerayak keluar Karena pada sore hari suhu udara sudah mulai dingin Sehingga ulat kerayak mulai keluar dari persembunyiannya Inilah jenis bahan aktif insektisida untuk sasaran ulat kerayak pada tanaman padi Yaitu emamectin benzoat, indosakab, wasepat, metomil, atau double bahan aktif Seperti chlorpyripos plus supermetrin, emamectin benzoat plus luvenuron Inilah jenis dan merek dagang insektisida untuk membasmi hama ulat kerayak pada tanaman padi Yaitu emasel, emazo dengan bahan aktif emamectin benzoat Adoka, amate dengan bahan aktif indosakab Davat dengan bahan aktif asefat Metromil dengan bahan aktif metomil Dan untuk double bahan aktif yaitu starban, starel dengan bahan aktif chlorpyripos plus supermetrin Fenit, toksedon dengan bahan aktif emamectin benzoat plus luvenuron Itulah cara pengendalian hama ulat kerayak pada tanaman padi Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Terima kasih